Kalian punya budget 2 jutaan pengen beli smartphone 5G? Redmi 10 5G ini memang menarik buat dipinang. Tapi sebelum buru-buru beli, wajib tau dulu nih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang utama udah pasti adalah dukungan dual 5G. Redmi 10 5G ini pake chipset Dimensity 700 yang udah mendukung 5G modem dengan teknologi Ultra Safe Power Saving. Jadi kalau jaringan kamu udah support 5G, kecepatan jaringan udah pasti ngebut. Tapi tetep nyirik daya. Slot SIM cardnya pake triple slot dual SIM plus dedicated microSD slot. Selain jaringan dual 5G, Redmi 10 5G ini juga udah pake jaringan Bluetooth 5.1 dan Wi-Fi AC yang lebih kenceng dan stabil. Chipset Dimensity 700 ini juga punya performa yang cukup mumpuni untuk kelas harga 2,5 jutaan. Chipset ini punya 2 P-Core up to 2,2 GHz dan 6 E-Core up to 2 GHz dengan fabrikasi 7 nm. GPU-nya menggunakan Mali G57 MC2 dan unik nambah gadget review ini punya RAM 6GB LPDDR4X dan storage 128GB UFS 2.2. Dari hasil benchmark dengan AnTuTu, skornya bisa mencapai di angka di atas 342.000. Dites dengan PC Markwork 3.0, skornya ada di sisaran 8.400.000 dan suhunya bisa dijaga dengan stabil di kisaran 30 derajat. Nambah gadget udah coba main game-game kompetitif seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. So far, experience masih cukup smooth di setting grafis, rekomendasinya. Dites main game yang lebih berat seperti Genshin Impact, masih playable di setting grafis low, tapi mulai berasa berat jika settingan grafisnya dinaikkan. Layar Redmi 10 5G ini masih pakai panel IPS dengan resolusi Full HD. Ukuran layarnya 6,58 inch dengan refresh rate layar adaptive up to 90Hz. Kepadatan pikselnya 401 px per inch. Desain layarnya masih menggunakan view drop notch dengan ukuran bezelnya masih lumayan tebal, terutama di bagian bawah. Tapi, so far buat streaming movie masih nyaman pakai smartphone ini, karena sudah didukung dengan Widevine L1 HD Streaming. Oldspeakernya hanya menggunakan single speaker dengan sertifikasi high-res audio, namun belum ada dukungan sound effect dari Dolby atau DTS. Dari segi desainnya, Redmi 10 5G ini hadir dengan back body bertekstur spiral dengan metal look. Finishing body kayak gini lebih tahan dari goresan, jamur, atau jejak jari. Desain kamera utamanya pakai dual camera setup dengan ukuran yang sama besar. Di akhir tahun 2022 ini, emang lagi ngetrend banget ya desain dual camera kayak gini di kebanyakan smartphone Android. Set bezelnya flat, tapi bodi belakangnya sedikit melengkung. Audio jack dan ER blast masih ditempatkan di bagian atas dan charging portnya sudah menggunakan USB Type-C port. Kameranya juga oke, high-res kamera 50MP jadi andalan di Redmi 10 5G. Harga 2 jutaan, bisa dapetin smartphone dengan dukungan high-res foto bisa jadi good deal ya. Tapi emang sih agak jarang dipakai. Dan word fotonya lebih maksimal lagi, disarankan untuk capture foto pakai tripod atau dua tangan. Foto dengan mode auto bisa hasilin foto yang detail di resolusi 12MP. Hasil fotonya cerah, detail, dan saturasi warnanya pas dan gak lebay. Tapi kadang di beberapa kondisi fotonya over exposure. Dan harus diatur level brightnessnya agar hasilnya maksimal ya. Secondary lensnya adalah 2MP depth sensor. Hasil foto portraitnya bagus untuk smartphone 2 jutaan. Separasi background blur dengan objek utamanya cukup rapi dan level blurnya bisa diatur bahkan setelah foto diambil. Kita juga bisa tambahkan beberapa filter di foto portraitnya agar terlihat lebih artistik. Buat capture video, resolusi maksimalnya di Full HD 30fps. Belum ada AIS ataupun OIS sehingga hasil videonya masih terlihat shaky. Di bagian depan, kamera selfie-nya hanya 5MP dengan aperture f2.2. Meskipun resolusinya gak tinggi, tapi hasil foto di kondisi pencahayaan yang cukup masih oke untuk posting-posting di sosial media. Sayangnya, di kondisi cahaya yang kurang terang, hasil selfie-nya kurang detail dengan level green dan noise yang cukup tinggi. Redmi 10 5G ini ditenagai dengan baterai 5000 mAh yang bisa bertahan hingga 2 hari penggunaan ringan. Dan kapasitas charger-nya mendukung fast charging 18W. Salah satu hal yang jadi deal breaker buat beberapa user adalah MIUI 13 yang digunakan di smartphone ini. Tapi experience sebagai gadget so far hampir sebulan pakai smartphone ini jarang banget nemuin bug yang major. Lag-lag dikit sih ada, tapi standar lah untuk smartphone Android terutama di harga 2 jutaan ya. Di MIUI ini ada fitur game turbo buat maksimalin experience main game. Tapi sayangnya, gak ada game control panel meskipun kita buka aplikasi game di game turbo-nya. Overall, di harga 2,5 juta, Redmi 10 5G jadi pilihan yang menarik. Performa chipset-nya bagus untuk smartphone di kelas harganya. Kamera 50MP, layarnya yang dilindungi Corning Gorilla Glass. Kapasitas dan daya tahan baterai-nya bisa diandelin. Posa yang utama Redmi 10 5G ini adalah Vivo T1 5G yang saat ini dijual dengan harga lebih murah dikit. Tapi punya prosesor yang lebih tinggi dan kamera selfie-nya yang lebih bagus. Meskipun layar Vivo T1 5G belum dilindungi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass. Nah, gimana menurut Gadget Lover mengenai Redmi 10 5G? Apakah sudah sepadan dengan harganya? Yuk tinggalin komentar kalian di bawah. Kita nanti diskusi bareng mengenai smartphone ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka dengan channelnya. Di like dan di share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Akhirnya tambah gadget, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya. Daaah!